assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan azma channel tutorial perbaikan berhubungan dan berbagi ide-idea kreatif dari barang-barang bekas sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan saya jasmanis saya turhani selalu diberi keselamat dan selamat dunia yang harap nanti dan juga selalu diberi rezeki yang harap barokah serta bermanfaat amin Allahum'amin untuk kali ini saya akan berbagi ide kreatif dari bekas nih gelas mie instan makeup seperti ini nanti kita buat lampu tidur sederhana minimalis praktis ya yang kita butuhkan ini lampu LED ukurannya 10 watt kalau ukuran lampu LED terserah teman-teman kalau ingin buat bisa 10 watt bisa 5 watt bisa 15 watt karena untuk lampu tidur agak begitu tidak terang ya tidak begitu terang maka 10 watt atau bisa 5 watt seperti itu kemudian yang kita butuhkan lagi ini ini bekas bukus makanan bukus nasi styrofoam kita ambil potongan kita taruh disini nah ukurannya seperti ini kemudian ini juga kita lubangi ini kita taruh disini untuk lampunya kita lem bisa pakai lem bakar kita mulai mengeluarkan kita taruh yang lurus bisa tambah lem lagi biar lebih kuat setelah lem ini terpasang kemudian kita ambil untuk gelasnya setelah itu ini dimasukkan bisa ditambahi lem tunggu sampai lemnya mengering kalau sudah terasa mengering lanjut kita siapkan fitting yang ada sakarnya ini untuk beli mungkin kisaran 5 ribunan atau 10 ribu ke bawah tidak sampai 10 ribu ke atas ya mungkin tergantung mark dan kualitas bahannya setelah itu ini untuk lampu tidur sudah jadi tinggal dipasang pada fittingnya seperti ini lampu tidur simple praktis dan minimalis seperti ini nah bentar kameranya saya seperti ini hasilnya lampu tidur simple praktis dan minimalis coba kita pasang di kamar bagaimana nanti hasilnya ini bisa dipasang di kamar ataupun di ruang tamu terserah teman-teman wah lumayan cantik ya lampu tidur simple praktis dan minimalis mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus Azma channel dengan cara like share komen dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh